Intro Mari berbual Saat yang tingkat ini Tengah semua umatku menyiarkan hati kami Untuk mau membacu dan akan menemukan diri kami Kami menginginkan bejana hati kami akan diisi Dengan benih-benih diri kami Yang akan mampu mengarahkan siap waktu hidup kami Menurut petunjuk dan kehadirannya Namun, siap keterbatasan dan perlahan kami Tidakkah membuat tangan sulit untuk memahami Siap keterbatasan dan perlahan kami Namun, yakinlah kami melalui petunjuk Akan memampukan dan melayakkan kami Untuk boleh menjadi alami Tetapi juga boleh menjadi pendengar yang setia Tetapi juga pelaku firman Saat mana kami mau melalui petunjuk dan hidup kami Karena itu berfirman ya Tuhan Allah Karena kami siap mendekatnya Amin Sudaraku yang dikasih Tuhan Terima kasih 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 mengamatkan matianku bahwa itu adalah perkhidmat Tuhan lalu aku berkata kepada mereka jika itu tak mau dapat berikanlah upaku dan jika tidak biarkanlah maka mereka memayar upaku dengan menimbang 30 uang pera tetapi berkirmanlah Tuhan kepada aku serahkanlah itu kepada nilai tinggi yang ditaksir mereka lalu aku mengambil 30 uang pera dan menyerangkan kepada peruang roda di rumah Tuhan kemudian aku mematahkan roda yang kedua yaitu singkatan untuk meniadakan persaudaraan antara yang juga akan diserai sesudah itu berkirmanlah Tuhan kepada aku ambillah segala lagi perkakas perkakas seorang kepala yang padu sebab sesungguhnya aku akan memakitkan di negeri ini seorang lembara yang tidak memindahkan yang redap yang tidak mencari yang hilang yang tidak menyembuhkan yang luka yang tidak memelihara yang sihat melainkan kemanam daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka selatakanlah kemanamu yang padir yang meninggalkan memadu yang tidak menyembuhkan yang berada dan mencari mata yang terhadap yang mencari terhadap dan mata adalah yang terhadap pudara sepudara demikian Ramai di hati Shalom Ramai di hati Anugerah diismus TV Sel него Melalui dari pekerjaan kita Hanya membawa kita dalam timur Selakala gembal ku yang meninggalkan dua doa Yang pasti ketika kita memahami tentang gembal Maka pasti dia punya Arti Dan kalau kita melihat dari bahasa yang ini Gembal yaitu koinah Artinya dia adalah penjaga Dia adalah penolihara dan penawas Itu berarti sebagai gembal Ia akan menjaga Dia akan mengawasi Dia akan melihat setiap domba-dombanya Dan tugas dari domba-dombanya Yang pasti adalah Karena seorang domba yang harus Berkekaya untuk melawat domba-dombanya Dengan segala baik Agar supaya domba-domba Domba akan bertumbuh dengan baik Dan tidak akan ada domba yang hilang dan keras Dan dia sering menyebut Yesus Resus Adalah gembal yaitu Dan kita selalu disebut sebagai domba-domba Karena domba adalah Dia akan menjadi penurut Tetapi juga Dia akan diam Tidak akan memperoleh Nah Yesus adalah Kebawai-kebawai dan kita adalah Kalau kita berubah Allah Kalau kita membaca dalam masa 23 Bagaimana Bagaimana Menyebut tentang Tuhan adalah Gembala yang baik Yang banyak kami juga Kalian lagi Bagaimana Dia meruntut Di padang Berumbut hijau Di air yang benar Itu gambaran Seorang gembala Yang baik Nah perikok bacaan kita Dalam kita Sekali Yang kasarnya Yang Kesebelah sini Anda Mengukarkan Bagaimana Bangsa Israel Yang baru Kembali Dari Tanah Terhudakan Di Bapak Sekalipun mereka Dibuang ke Bapak Karena kita semua tahu Mengapa mereka terbuang ke Babel Mengapa mereka harus Diperbeda di Babel Karena Allah Dari sekat-sekat Kita semua tahu Bagaimana bangsa Israel Adalah bangsa yang terjalan tempuh Bangsa yang bisa dikatakan Kepala Bapak Karena juga mereka Mereka merasa Bahwa mereka adalah Bangsa Kelihatan Dan Sebagai Bangsa Kelihatan Mereka Terus Jatuh Bangun Dalam Menjadi Panik Tetapi Dalam Sifat Mereka Kita Menyaksikan Bahwa Tuhan Tidak Membiarkan Mereka Tuhan Mengasih Mereka Tuhan Sama Menghormati Mereka Dan Smart Lacer Menyukur Setiap Perjalanan Mereka Sekembali Mereka Dari Perbudaya Dibuang Tetapi Sejak-sejak Itu Didapati Bahwa Pemimpin Pemimpin Umat Di Masa Itu Ternyata Tidak Menyadari Atlet Masih Dari Setiap Umat Yang Selama Ini Sudah Menyukur Bagaimana Mereka Tidak Setiap Bagaimana Mereka Melakukan Proses Hidup Yang Menyukur Menuhi Apat Tidak Hidup Sikap Mereka 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 Atas Sama Tidak Di Bacaan Dika Menyakankan Bagaimana Allah Peminta Seorang Nabi Untuk Bisa Menggembak Domba Domba Sampai Domba Sampai Tujuan Nya Ternyata Dimas Itu Dipakai Untuk Oleh Dijual Disembeli Oleh Kontol Nya Dan Domba Sampai Ini Ternyata Hendak Kesejaan Tau Sendiri Bagi Gembal Nya Dipakai Tuhan Yang Menghadirkan Apa yang dinamakan Gebala yang tadi Gebala yang tadi Berarti Seorang gebala Ternyata Dia menunjukkan Satu keanggungannya Dia menunjukkan Nahabatannya Dia menunjukkan Siap keinginan dan kemauannya Dan Kata Allah Pada akhirnya Domba-domba diserahkan Pada gembala yang kemauannya Menjadikan mereka kaya Ketika menjual Domba-domba Menjadikan mereka Seakan ada Dalam Kehidupan yang terbaik Dan tersebut tidak menyadari Proses yang sebenarnya Tuhan sementara Nyatakan Untuk bagaimana Mereka akan mendapatkan Hukuman Bagaimana Mereka akan Mampu Untuk menyadari Bahwa Sikap yang sementara Mereka hadapi Adalah Mengarahkan Supaya mereka hidup Hidup dalam Pertua Dan kita bisa Payangkan Bahwa San Nabi Ketika dia Yang beli Domba-domba Dan membuat Menjadi Dua Tongkat Dikatakan Ada Tongkat Kemurahan Ada Tongkat Ikatan Suatu Hal yang Seakan-akan Membuat Mereka Tertekan Membuat Sikap yang Dibatkan Dibatkan Pada Dibatkan Dibatkan Merasa Tidak Nerman Karena Sikap Terang Ditarik Dibatkan Atau Dibatkan Dibatkan Secara Pribadi Dan Memanggalkan Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Dibatkan 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 Bahwa Tongkat Dibatkan Seakan-akan Ketutama Menunjukkan Bahwa Perjanjian Yang Sudah Dibatkan Pada Akhirnya Dibatkan Kejajuan Dibatkan 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 Islah Yang Dibatkan Pada Bagaimana Bagaimana Menjadi Satu Keisahan Menjadi Dua Lagi Sebagai Islah Kepada Islah Rasul Karena Mereka Masih Menunjukkan Kehidupan Yang Membawa Dibatkan Membawa Dibatkan Mampu Dibatkan Selamat Dengan Dibatkan Tidak Mampu Lagi Menggembangkan Akan Domba Domba Ters dan karena itu periksa percayaan dia sebut mengubahkan bahwa bagaimana Tuhan mau supaya kita berbalik Tuhan mau supaya bagaimana kita bisa jadi kita berbalik yang mana memikirkan diri sendiri yang membiak kekuatan supaya akan diubahkan dan mereka tidak terus ada dalam sikap itu yang bersama-sama tetapi bagaimana mereka akan mampu menjadi kepala yang setia dopai yang berat yang akan mampu dibawa pada orang yang baik yang setulah tidak masuk dan tidak berat-berat dan karena itu tema dari Tadak Bisa Tidak yang mematalkan yang salah kalau tidak menjelaskan Tadak Bapak 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 kita kini memasuki minggu selesai yang berat-berat akan ada yang lalu kita akan menjalani masa-masa selesai sebagai yang akan persyarat pada kita untuk bagaimana kita akan ada pada perayaan kematian Tuhan dan bagaimana kita akan menjalani yang melalui sikap hidup dirimu hidup sesuatu kita diharapkan bagaimana memiliki kesalahan kita bagaimana memiliki kehidupan yang tidak mati kita berpikir bahwa kita ini adalah kematian Bapak Bapak dan tawaran yang terubah di bawah dari kata kita sehingga kita pun menunjukkan egois sama kita dan kematian kita dan kita mengabar setiap dan kita pun jawab maka yang kematian Bapak tidak menghendal menjadi hambanya kita akan menghadapi berdaya dan tantangan dan persahabat yang padat kalau dari kehidupan keluarga kita tetapi juga dari kerjaan melayani kita kita tidak diharapkan menjadi kembali yang padir padir berarti menunjukkan ke egois sama kita dapatnya kita karena berpikir bahwa kita berbasis kita berkembal mau ikut cuma sehingga pada akan ditunjukkan tetapi betul-betul kita yang jadi dapat tentang apa yang akan masuk kemudian sebagai gembal yang baik yang yang tentu akan mentunduk banyak kepada komput yang hijau ke air yang kenal yang akan membawa skesitar yang akan membawa satu kehidupan iman yang akan kuat dan tokoh bukan sesuatu sebaliknya sehingga menimbulkan keadaan kita menimbulkan keadaan penolakan sikap kita yang saatkan akan menunjukkan berbagai cara hidup yang tidak terhadap dia mau menjelaskan bagaimana kita menunjukkan kehidupan yang betul-betul menjadi orang-orang yang mampu melakukan siap maksud dan menghendak Tuhan kita mampu menjelaskan siap kehidupan kita hanya kepada Tuhan kita mau kita kita tidak mencari kesempatan dalam kesempatan karena kita persis karena kita penuh maka kekuasaan ada pada kita maka kita bisa menunjukkan apa yang kita mau tanpa akan melihat bahwa apa sesuai dengan aturan sesuai dengan petunjuk Tuhan kita tidak mengelola setiap petunjuk Tuhan kita mau mengelola setiap petunjuk Tuhan yang baik karena kita mau menunjukkan siap kita padahal sesungguhnya setiap kembali dan kembali berarti yang mampu untuk ada yang berada yang terhadiri tapi juga mampu mengajar dan menghitungkan semua rupa supaya tidak akan ada yang bilang tidak akan ada yang tersesat tetapi akan selalu dipatap akan selalu dijaga akan selalu dilindungi dan juga kita lihat dan ketika kita bantu untuk saling menangguh saling menungguh saling ambil dan saling menunjukkan kepada dia yang satu kenyataan yang lain mempercayai yang lain dengan kita kita tidak akan dibawa pada selamat berpaham tetapi justru kita akan dibawa pada hidup yang diperganti karena buktikasi bukan kita mau menunjukkan apa lagi kita pilih memasuki jingung minus bagaimana kita akan berbebaya di musengsara untuk mau melakukan hal yang berkenan kepada kita bukan lagi mengibun bakal karena keekosan karena ingin dan kepentingan diri untuk kita mau menunjukkan segala sesuatu tanah makun tetapi bagaimana kita belajar dari Yesus yang dengan penuh terhadap hati sekali tidak memanggung dosa tetapi dia menerima apapun yang harus kita menggantikan kekajian dan dia mampu mengobati kekajian kekajian selamat 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 secara manusia padahal pasti di dunia kita secara ini padahal sulit untuk ibarat mobil kalau keluarga so lempat di batu kadang orang berupaya lempat di batu waktu balas supaya balas tetapi bagaimana bagaimana kita akan berupaya sedapat mungkin dengan perlendahan hati sekalipun yang malu sulit dan tenang sakit tetapi bagaimana kita mampu membawa kita betul-betul ada dalam cerminan kasih sehingga diberkati kita dihitung secara ini dan semakin dibawa kita pada iman yang kuat dan pokok karena kita akan mempunyai hidup kita sepenuhnya hanya di dalam krisis yang nama hidup kesempatan kita amin berkata Tuhan kasih tahu Yesus Kristus Tuhan kita menyatai saudara sekalian terima kasih